Gara-gara postingan kangkung sambal tempe yang wira-wiri di Instagram, kan aku jadi penasaran. Hari ini aku bikin kangkung sambal tempe, ini ternyata enak banget. Dimakan pakai nasi putih kayak gini, sedap banget. Masakan sederhana, tapi rasanya sangat istimewa. Teman-teman di rumah harus mencobanya. Siapkan tempe, ini aku pakai setengah papan saja. Kira-kira besarnya segini, aku pakai setengahnya saja. Selanjutnya kita tumpuk kasar. Seperti ini, lanjut kita bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya bawang putih, 3 siung, bawang merah, 8 siung, cabai rawit, 4 buah, cabai merah, 8. Kasih sedikit air, lalu kita haluskan. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu kita goreng tempenya. Ini kita goreng tempenya sampai agak kecoklatan. Nah setelah tempenya sudah kecoklatan seperti ini, ini bisa kita angkat. Selanjutnya, kita tumis bumbu halusnya. Bumbunya ditumis sampai dengan benar-benar matang. Setelah bumbunya sudah matang, masukkan kembali tempe yang sudah digoreng. Setelah itu kita aduk rata. Lanjut, masukkan kangkungnya. Kita aduk rata. Ini dimasak pakai api besar. Masukkan sedikit air. Masukkan bumbunya. Garam, setengah sendok teh. Kaldu bubuk, setengah sendok teh. Saus tiram, kira-kira 1 sendok makan. Kita aduk rata. Setelah bumbunya masuk, dimasak sebentar saja. Nah ini sudah matang. Setelah itu langsung bisa disajikan. Ini masakan sederhana tapi enak banget. Teman-teman harus mencobanya di rumah.